Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ulama, ustadz, tim kajian, dan seluruh umat muslim Amin Semenjak saya mengaji Saya menjadi lebih pasrah dan tidak ambisius Dalam urusan perkuliahan Saya merasa biasa saja Misalnya saat nilai saya pas-pasan Ini hal yang harus diluruskan Ada banyak orang setelah tobat dan hijrah Menjadi kurang produktif Kurang totalitas Tidak tertarik Karena beranggapan tidak penting Yang penting sudah kita ibadah saja Lihat sejarah Yang paling mengerti ilmu itu Rasulullah SAW Dan para sahabat Lihat bagaimana mereka hidup Ketika ilmu itu dipelajari dengan benar Mereka mendapatkan dunia Pada saat itu Mereka menjadi kekuatan Yang sangat diperhitungkan dan ditakuti Mereka membuka Syam Baitul Maqdis Mereka meluaskan ke Afrika Mulai dari Mesir Lalu Afrika Utara Ke Andalus Kira-kira Kalau mereka berpikir seperti kita Yang penting Ibadah Ngaji Yang lain Tidak penting Kira-kira mereka bisa sampai Andalus Apa tidak Justru Setelah Hijrah Taubat Dan ngaji Kita jadi semakin Semangat berkarya Dan semangat Menjadi orang yang bermanfaat Bagi lingkungan Bagi umat Bagi bangsa Dan negara Sabda Nabi SAW Manusia yang paling Allah cintai Yang paling Bermanfaat Untuk Manusia yang lain Orang yang ngaji itu Hadirin Ia mempelajari Sabda Nabi SAW Allah itu Mencintai Orang yang apabila Mengerjakan sesuatu Ia totalitas Sesuai dengan Standar manusia Bagaimana para sahabat Nabi SAW Memangnya mereka berkarya Hanya dalam ilmu hadirin Enggak Ada yang spesialisasi hadirin Ada yang menjadi penyair Ada yang komunikator Ada yang budaya Ada yang bidang militer Ada yang bidang sosial Macam-macam hadirin Oleh karena itu Semoga Allah memberikan Taufi kepada kita Dan semoga Allah memberikan Keberkahan Dan semoga kita Bermanfaat bagi Lingkungan Setelah kita menjadi Hamba yang bertakwa Kepada Allah Terima kasih